Hai ya kembali lagi channel itu Benny Alvasaribu selamat siang selamat pagi sobat YouTube dan subscriber semoga kalian dimanapun sehat selalu ya dimanapun berada kali ini saya mau berbagi video ciri-ciri AC nggak dingin kenapa ya inilah dia saya mau cari tahu dulu apa sih masalahnya kayak teman-temannya AC sentral ciri-ciri AC sentral nggak dingin kita cek apanya dulu Oke simak ya teman-teman ya oke teman-teman yang pertama-tama kita cek dulu di sini AC nya posisi on ya ke posisi menyala ini saya naik udah posisi di dalam indoor ya nih indoor AC sentral saya sentral 888 PK Coba saya buka dulu itu indoornya ini filternya teman-teman lihat sendiri ya kotor sekali ya itu harus dicuci nanti nih terdisting coba saya buka dulu ada apa ya Oh my god Oh ternyata kondensasi teman-teman di sini mungkin beku ini dia nih ini beku dia misalkan kronos semua Hai tetapnya tertutup sama es ya dulu mungkin an ini saya steam ini coba nanti saya steam deh deh Hai tengah-tengah ini teman-teman ya Hai simak sendiri ya Eh papi semua ketutup sama es ini ciri-ciri ternyata nyata penyakitnya Hai mbak dingin kenapa ya karena ada es untuk Hai ketutup apapun jadi nyatis tim ya temannya tips dan perbaikannya artis tim aja nanti selanjutnya kita cek ampere dan yang lain-lainnya yang utama dulu coba kita steam dulu dalam keadaan menyala ini di posisi lagi dadan menyala Hai ketahuan evapnya ya ketutup ya Hai tutup sama es beku ini diakibatkan kotor unit kotor jadi kenapa ciri aset-aset nggak dingin cincirnya Kenapa ya ini mungkin salah satunya beku es kita dibilang bisa jadi unit kotor harus dilakukan perawatan atau steam lah ya steam AC ya sama sekali dibilangnya perawatan per perbulannya adalah nanti saya coba steam dulu ini bisa jadi kondensasi apa itu kondensasi itu kondensasi itu ya dibilang ya kotor bahasa di AC nya kotor biar dicuci atau di steam ya teman-temannya kondensasi ini belum tentu juga masalah di instalasinya jadi mungkin kita cari dulu dari pertama kita lakukan steam AC teman-temannya kayak teman-temannya lihat sendiri ya itu sepip-pipipernya enaknya bagusnya lurus-lurus ya lurus kebawah vertikal boleh horizontal boleh agar si menjaga kekuatan kekuatan kisih-kisihnya biar nggak bengkok seperti ini lah ini sudah mengalami bengkok karena mungkin tekanan high pressure dari semprotan steam teman-temannya udah nggak bisa mencuti ya setelah saya berikan video ini selamat menikmati oke teman-teman ya jadi saya semuanya tadi AC yang tadi saya setel termostatnya berhasil selama tiga jam mencair esnya jadi saya tinggal steam aja teman-temannya lumayan jadi saya semuanya pekerjaan saya lebih mudah efeknya aman jadi enak mickey efeknya oke teman-temannya kira-kira semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan jika kalian suka dengan video yang saya berikan dan tutorial yang saya berikan atau cara-cara yang saya berikan tentang AC jangan lupa subscribe like comment and share tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video ini Mari Mari kembangkan channel ini ikut membangun jangan lupa follow di subscribe ya terkuti ya ikuti video selanjutnya semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan Oke teman-temannya sampai berjumpa kembali di video saya di channel YouTube BNL basaribu Oke terima kasih sudah menonton dan menyaksikan sampai jumpa kembali saya akan menonton dan menyaksikan sampai jumpa kembali di video selanjutnya akan dikembali di video selanjutnya terima kasih sudah menonton dan menyaksikan sampai jumpa kembali di video selanjutnya